Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi bersama kita Kali ini kita akan coba membahas tentang Untung rugi dan persentasenya Pada soal Tiu CPNS 2019 Sebelum melanjutkan video ini Silahkan klik tombol subscribe Semoga Bermanfaat Selamat menyaksikan Oke kita akan coba kerjakan Soal pertama Visa membeli boneka dengan harga 486 ribu rupiah Karena membutuhkan uang Visa menjual kembali boneka tersebut Berapakah harga jual boneka tersebut Jika Visa mendapatkan Kerugian 15% dari Penjualan Kita perhatikan tadi soalnya Kita Coba kerjakan Terlebih dahulu yang kita ketahui Yaitu Harga bonekanya Modalnya itu berarti 486 ribu rupiah Karena dia Menjualnya dengan harga rugi Kita lihat Dalam soal ada Persentase kerugian Ruginya itu sebesar 15% Yang ditanya Yang ditanya Adalah Harga Jual boneka Oke Modal 486 ribu rupiah Kita akan coba Jawab Dengan kerugian 15% Ya Harga Jual Itu sama dengan Modal Modal Dikurang Rugi Ya Ruginya ini kita masih tahu Tadi dalam 15% Kita akan coba Konversikan Persen tadi Kedalam harga Kerugiannya Berarti Rugi Sama dengan Persen Rugi Dikali Modal Kita lihat Persen ruginya Tadi 15% Kita buat langsung 15 perseratus Dikali Modalnya 486 ribu rupiah Kita sederhanakan Jadi 15 Dikali 4860 Kita akan Kerjakan dulu 15 kali 4860 Kita akan Coba Kalikan dulu Oke Kita kalikan 486 Dikali 15 5 Dikali 6 30 5 Dikali 8 40 Tambah 3 43 4 Di tangan 5 kali 4 20 Ditambah 4 24 4 1 dikali 6 6 1 dikali 8 8 1 kali 4 4 Kita jumlahkan 0 9 2 7 Oke Tadi ada 0 nya 1 yang tidak kita ikut sertakan Kita tambahin Berarti jawabnya 72 2.900 Ya Kita pindahkan 15 X 4 860 Tadi Jawabnya 72 900 Rupiah Itu Ruginya Sekarang kita lihat Yang ditanya soal tadi Harga Jualnya Harga jual tadi Modal Dikurang Rugi Modalnya tadi 486 Dikurang Ruginya 72 900 Ya Kita kerjakan 486 Dikurang 72 900 Oke 0 0 1 5 Dikurang 2 Jadi 3 8 Dikurang 7 1 4 Jawabnya Yaitu 413 100 Rupiah Oke Itulah dia Jawabnya Adalah B Kita lanjutkan Ke soal berikutnya Nina membeli Sebuah keperluan Rumah tangga Seharga 642 Rupiah Jika Nina Membayar dengan harga 622 740 Rupiah Berapakah potongan harga yang didapat Nina A 1% B 2% C 3% D 8% E 9% Oke Itu dia soalnya Kita akan coba Mengerjakannya Dalam penyelesaian Soal ini Diketahui Harga Jual Keperluan rumah tangga Tadi itu 642 Rupiah Ya Kemudian yang diketahui Selain itu adalah Harga Bayar Yaitu 622 740 Apa yang ditanya Yang ditanya Yaitu Potongan harga Yang didapat Nina Potongan harga Berarti Dia itu Diskon Kita buat Diskon Itu yang ditanya Kita akan coba Jawab Dari Soal tersebut Lihat Diskon Kita bermula Dari Diskon Diskon Sama dengan Harga Jual Dikurang Harga Bayar Yaitu Harga beli Ya Harga jualnya Tadi 642 Ribu Harga belinya Itu 622 740 Oke Kita kurangkan Kita buat Cara pengurangan Dalam pengerjaannya 642 Kurang 622 740 0 6 9 Dikurang 7 2 1 Jadi 9 3 Dikurang 2 1 Berarti Diskonnya Itu 19.260 Ya Dapat Dia 19.260 Dalam Soal Kita Tanya Diskon Ya Itu Persentase Diskon Ya Persentase Diskon Yang kita Dapatkan Yaitu Persentase Diskon Sama Dengan Diskon Dibagi Harga Jual Ya Harga Jual Dikali Maaf Dikali 100% Karena kita Mencari Persen Ya Diskonnya Tadi 19.200 660 Dibagi Harga Jual 642 Dikali 100% Lihat Ada yang bisa kita sederhanakan Kita sederhanakan Nilang Dia Nolnya Sisa Berarti 19.26 19.26 Dibagi 642 Persen Ya Kita coba Kerjakan 19.26 Dibagi 642 600 Ke 1900 Berarti ada Sekitar 3 Kita coba Kita coba 2 x 3 6 3 x 4 12 Tambah 1 3 x 6 18 Tambah 19 Sudah Hasilnya 0 Jawabannya Yaitu 3% 19.26 Bagi 642 Berarti 3% Sudah Sangat mudah Dan simple Jawabannya Berarti Dia C Kita lanjutkan Ke soal Berikutnya Sebuah Baju Dihargai 450 Rupiah Pemilik Toko Memberikan Diskon 5% Lalu Diberikan Potongan Harga Kembali Sebesar 2% Dari Harga Setelah Dipotong Diskon Pertama Berapakah Potongan Harga Keseluruhan Berarti Disini Ada Dua Kali Dapat Diskon Pertama 5% Kemudian Kedua 2% Oke Kita akan Coba Kerjakan Diketahui Harga Jual Itu 450 Rupiah Kemudian Yang Diketahui Lainnya Itu Diskon Pertama Sebesar 5% 5% Kemudian Diskon Diskon Kedua Itu Mendapat 2% Dari Harga Setelah Dipotong Diskon Pertama Dari Harga Setelah Di Diskon Atau Dipotong Diskon Diskon Pertama Pertama Tadi Oke Kemudian Apa yang Ditanya Yang Ditanya Dalam Soal Ini Yaitu Total Harga Diskon Berarti Kita Kita Hitung Pertama Dulu Baru Kita Hitung Kedua Baru Kita Jumlahkan Caranya Kita Akan Coba Jawab Mengerjakan Ini Harga Jualnya 450 Ribu Diskon Pertama Diskon Pertama Dulu Kita Ambil Harga Harga Diskon Pertama Kita Mengambil Harganya Berarti 5% 5% Dikali 450 Ribu Kita Sederhanakan Kita Hilangkan 2 Nol 5 Dikali 5 25 5 Kali 4 20 Tambah 2 Berarti 22 Ada 2 Nol Berarti Jawabannya 22 500 Itu Harga Diskon Pertama Kita Mau Lihat Berapa Harganya Setelah Diskon Berarti 450 Ribu Dikurang 22 500 Kita Kurangkan 0 0 5 9 Dikurang 2 Jadi 7 4 4 4 4 4 4 27 500 Inilah Harga Setelah Di Diskon Yang Pertama Maksud Kita Perhitungan Ke Harga Diskon Yang Kedua Lihat 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 Harga Diskon Kedua Itu Dia Persentasenya Ada 2% 2 Per 100 Dikali Lihat Harga Setelah Diskon Tadi Berarti 427 500 Ya Ini Dia Kita Sederhanakan Bisa 2 Dikali 5 0 2 Kali 7 4 Tambah 1 15 2 Kali 2 Tambah 1 Jadi 5 2 Kali 4 Jadi 8 Berarti Harga Diskon Kedua Itu Sebesar 8 1550 Sudah Ini Lihat Tadi Pengerjaannya Diskon Pertama Ada Diskon Kedua Ada Sehingga Dalam Soal Tadi Yang Diminta Adalah Total Harga Diskon Total Harga Diskon Berarti Harga Diskon Pertama Ditambah Harga Diskon Kedua Ya Total Berarti Harga Diskon Pertama Ditambah Harga Diskon Kedua Harga Diskon Pertama Tadi Berapa 22.500 Harga Diskon Kedua 8.550 Oke Ini Ini Yang Akan Kita Jumlahkan Lihat Kita Buat Jalannya 22.500 Ditambah 8.550 Kita Jumlahkan 0 5 0 10 Tambah 11 Tambah Berarti 31.050 Rupiah Jawabannya Berarti Ada Di B Sangat Mudah Dan Simple Tambah Is By Diskon D An Basah Joab